Astagfirullah Harus ya sampai segitunya Allahu Akbar Kita putar lagi Tuh Kita tau lah ya Ini adalah pecinta artis Korea Disini terlihat ya Ada Pak Mahfud MD Lalu ada lukisan Gusdur Yang telanjang dada Dan disebelahnya lagi ada Butet Kartaret Jasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Seyfriyadi Yang baru mampir di channel ini Subscribe dan juga loncengnya ditekan Biar gak ketinggalan video terbaru yang akan saya upload di channel ini Teman-teman kali ini saya mau ngereaksi lagi beberapa hal-hal aneh yang ada di social media Namun kali ini random aja ya reaksinya Artinya gak satu tema Yang terpenting adalah ada edukasi yang tersampaikan Ada juga ilmu yang tersampaikan Dan yang amat sangat penting lagi Yaitu untuk menguatkan akidah Islam kita Oke langsung aja kita ke video yang pertama teman-teman ya Disini saya mereaksi video yang ada di tiktok Ini lagi viral nih di tiktok Disini terlihat ada foto artis korea Dan backgroundnya itu kaabah ya Dan ini kelihatannya langsung di masjidil haram buat videonya Coba kita putar Astagfirullah Harus ya sampai segitunya Allahu akbar Kita putar lagi Tuh Ya kita tahu lah ya Ini adalah pecinta artis korea gitu ya Oke kalau kita lihat akunnya Memang dia nge-upload artis-artis korea semua isinya Nah Ya 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 Ini ya Pecinta kpop kayaknya ya Coba kita buka lagi nih Nah ini dia Ini viral banget loh teman-teman ya Sudah ditonton 3,4 juta orang Videonya ini Dan kita lihat komentar-komentarnya Ya Alhamdulillah ini komentarnya banyak yang gak suka sama video ini Ya Allah gitu ya Banyak yang merasa miris Dengan video ini teman-teman ya Memang fenomena di akhir zaman Atau fenomena yang bisa kita lihat sekarang ini ya Banyak pemuda-pemuda yang lebih mengidolakan Lebih mengagung-agungkan artis-artis idolanya Daripada mengagungkan nabinya Daripada mengagungkan Rasulullah SAW Bahkan saking dia cintanya terhadap artis tersebut Saking tingginya rasa idola dia kepada artis tersebut Sampai pada tahap hampir memberhalakannya Kamarnya dipenuhi dengan foto artis idolanya itu Diajaknya bicara foto artis idolanya itu Bahkan ketika mau keluar Mau makan Atau mau pamit kemana Pamit dulu sama foto artis idolanya itu Beberapa bulan yang lalu juga sempat pernah viral Banyak sekali muda-mudi yang membuat video Seolah-olah sholat bersama dengan foto artis idolanya Jadi foto artis idolanya itu ditempel di kipas Yang bisa bolak-balik gitu secara otomatis Begitu pandainya shaitan menyesatkan umat Islam Dibuat umat Islam ini lebih mencintai artis-artis idolanya Daripada mencintai Rasulullah SAW Bahkan sampai pada tahap hampir memberhalakannya Seperti yang saya katakan tadi Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita semua Ini hadisnya sohih teman-teman Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum Melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti Jadi setiap manusia di hari kiamat nanti Akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia idolakan Bersama dengan orang-orang yang dia cintai Kalau kita mengidolakan Rasulullah SAW Kita mencintai Rasulullah SAW Kita akan dikumpulkan insya Allah bersama Rasulullah SAW Tapi sebaliknya Jika kalian lebih memilih mengidolakan Mengagungkan artis-artis yang tidak jelas agamanya Na'udzubillah Akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat nanti Kita lanjut reaksi yang lainnya ya teman-teman Kali ini foto yang akan saya reaksin Foto ini viral beberapa hari yang lalu Setelah di-upload oleh Pak Mahfud MD Langsung ya di akun Twitternya Pak Mahfud MD gitu ya Di sini terlihat ya Ada Pak Mahfud MD Lalu ada lukisan Gus Dur yang telanjang dada Dan di sebelahnya lagi ada Butet Kartaret Jasa Beliau ini adalah seorang aktor dan juga presenter teman-teman Butet ini adalah pemilik dari lukisan yang teman-teman lihat ini Saya coba mencari informasi mengenai foto ini Dan saya lihat di detiknya sudah memberitakan mengenai foto ini Judul beritanya Gus Dur telanjang dada di foto Mahfud MD Disorot Butet beri penjelasan Jadi penjelasannya ada di berita ini teman-teman Yang Butet sampaikan Maksud dari lukisan tersebut adalah Lukisan itu berjudul Moksa menuju ke surga Kata Butet Kartaret Jasa Moksa ini bukan ajaran agama Islam ya Terus di sini juga ada keterangan Ide-nya ide saya dilukis pelukis Sigit Santoso kata Butet Jadi itu lukisannya Ide-nya Butet Tapi dilukis oleh Sigit Santoso ya gitu ya Dan di sini juga ada keterangan Sebelum dieksekusi menjadi karya Saya sudah membicarakan idenya bersama keluarga Gus Dur Keluarga Gus Dur semuanya tahu lukisan ini Keluarga Gus Dur juga merasa ini bukan pelecehan Ini sebuah penghormatan kata Butet Lah kok bisa ya Kok bisa sih foto semacam itu dibilang sebuah penghormatan Begitukah cara menghormati seorang Gus Dur? Astagfirullahaladzim Gus Dur ini kiai loh Bahkan sebagian orang memandangnya sebagai walillah Bahkan dari sisi kenegaraan Gus Dur ini bukan orang sembarangan di Indonesia Beliau mantan Presiden Republik Indonesia Begitukah cara menghormati seorang kiai Seorang mantan Presiden Republik Indonesia Dilukis dengan terlihat telanjang dada semacam itu Dari sisi agama jelas ini melanggar Karena agama Islam melarang orang melukis sesuatu yang bernyawa Tambah lagi auratnya nampak Nuansa lukisannya juga bukan nuansa lukisan islami Tidak mencerminkan seorang Gus Dur Sebagai seorang kiai Tapi apa boleh buat? Katanya Bute tadi kan berdasarkan berita yang kita baca Keluarga Gus Dur memperbolehkan hal tersebut Namun kalau saya tetap pada pendirian saya tentunya Tidak pantas memperlakukan seorang kiai Seorang mantan Presiden Republik Indonesia Dengan cara dilukis telanjang dada semacam itu Kalau kita lihat di Indonesia memang ada kelompok orang-orang Yang mudah ya Mengelanggar syariat agama Bahkan mengolok-ngolok agama Menertawakan keyakinan beragama dengan alasan komedi Dengan alasan karya seni Ya entah itu musik, entah itu komedi Kalau musik itu kebanyakan yang bikin solawat menjadi DJ gitu ya Terus joget-joget, sawer biduan dan sebagainya Itu alasan karya seni Ada juga orang yang buat komedi-komedi Tapi candaannya mengenai kepercayaan agama Mengenai kepercayaan kepada yang maha kuasa Mending saya jadi kacung Bill Gates Daripada kacung yang maha kuasa Itulah sebabnya Salah satu misi terbesar Rasulullah diutus di muka bumi ini Untuk menyempurnakan ahlak yang baik Karena seniman pelukis yang berahlak baik Tidak akan mau melukis seorang kiai Telanjang dada lalu dianggap bahwa itu adalah sebuah penghormatan Dari mana penghormatannya seperti itu? Seorang komedian yang berahlak tidak akan mau mengatakan miras minuman Rasulullah Seperti apa yang dikatakan oleh Budi Dalton Tidak akan mau menjadikan agama sebagai candaan komediannya Bahkan pelantun solawat sekalipun Jika benar-benar berahlak Tidak akan mau melantunkan solawat dengan latar belakang musik DJ Lalu di sana ada bapak-bapak berpakaian muslim Nyawer cewek-cewek Astagfirullahalazim Ini krisis ahlak Saya jadi teringat Tiga tahun yang lalu itu beredar sebuah video viral Seorang murid melawan ke gurunya Ketika gurunya melarang murid tersebut merokok di dalam kelas Bayangin gimana tuh buruknya ahlak ya Murid ngerokok di dalam kelas Lalu dilarang oleh gurunya Tapi gurunya ditantang untuk berantem Coba kita simak ya Ini video tiga tahun yang lalu Waduh dipegang kepalanya loh Kepala gurunya dipegang Ya beginilah Kondisi krisis ahlak Wah ini Waduh mau dipukul Oh ini lihat nih Sampai mau dipukul gurunya ya Ya begitulah kondisi krisis ahlaknya ya Walaupun itu video tiga tahun yang lalu Itu bisa menjadi gambaran buat kita semua Begitulah kondisi buruknya Ketika ahlaknya seseorang sudah tidak ada lagi Ahlaknya seseorang sudah menjadi buruk Dan kasus-kasus murid yang melawan gurunya Sampai sekarang masih ada teman-teman Sampai sekarang masih sering aja viral Bukan cuma tiga tahun yang lalu Manusia itu Mau dia presiden, pejabat, seniman, komedian, pelukis Jika dia tidak berahlak baik Maka dia akan jadi buruk Tapi siapapun itu Mau tua ataupun muda Kalau berahlak baik Maka dia akan jadi mulia dengan ahlak baiknya Karena itulah Rasulullah diutus di muka bumi ini Untuk menyempurnakan ahlak yang baik Maka sebaik-baiknya contoh ahlak yang mulia Iyalah ahlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Semoga video ini bisa mengingatkan kepada kita semua ya Teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik lagi Mohon maaf jika ada kata yang salah subscribe Dan juga loncengnya ditekan Biar tidak ketinggalan video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati